Sampai jumpa di video selanjutnya Si cewek tajir pemain keyboard Lalu Ashira Zamita sebagai Monica Si drummer, sahabat lama Riani Dan sempat friendemi dulu sama Usi sebelum temenan Dan dalam band The Scorpion Sisters Kita ada Mawar Eva De Jong sebagai Karmin Si pengguna kekuatan manipulator suara Kemudian Rebecca Klopper sebagai Sasmi Yang ngefans banget sama Virgo Dan Brian Domani menjadi Leo Love interest-nya Riani Yang dimana Leo itu ngajarin Riani untuk bela diri Saai nih kakak kelas Monus Dan tiga orang yang lolos sebagai personil The Scorpion Sisters Kita ada Rachel Valencia Mentari Novel Dan Indah Kusuma Kita tunggu aja nih mereka bakal berperan jadi siapa ya nanti Anyway, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum ngikutin komiknya di webtoon Makanya nih disini bakal sedikit nge-share Apa sih koneksinya antara band The Sparklings Dan The Scorpion Sisters Yang pasti mereka berdua itu adalah protagonis dan antagonisnya Eits, tapi kalian jangan berpikir Stakes di dalam cerita ini adalah Menyelamatkan dunia dari kehancuran ya Namun menyelamatkan kompetisi band, love conflict, balas dendam, pembuktian diri antara guru dan murid dari sesama power user ini Walaupun untuk versi live actionnya ini kita belum tau nih bakal seberapa banyak nih source material yang ada di komik webtoon itu bakal diangkat Tapi kita bisa assume kalo misalnya udah ada The Sparklings dan The Scorpion Sisters Ini udah pasti ada kompetisi band di elemen ceritanya Mungkin tragedi duel power user antara Riani dan Karmin yang ada di komik menyebabkan kehancuran lomba musik tersebut akan ada Kita gak akan tau Nah, apa yang menyebabkan kedua band ini bermusuhan? Kalo di komik guys, baik The Sparklings maupun The Scorpion Sisters tuh gak ada yang tau bahwa Riani dan Karmin tuh punya kekuatan Selain mereka berdua dan itu pun sebenernya gak sengaja Namun Sasmi yang nanti diperankan oleh Rebecca Klopper, dia tuh gak sengaja menjadi satu-satunya yang tau kekuatannya Riani Karena waktu itu Riani pikir Sasmi tuh adalah power user juga seperti dia Namun ternyata salah sangka dan yaudah baru ngasih tau Nah, Riani sendiri itu kekuatannya bisa mendengar warna dan melihat suara Dan kekuatan dia tuh sebenernya lebih ke destructive, kinetic power Dia tuh bisa ngeluarin listrik sama api via suara yang memang belum bisa dia kontrol Nah, sedangkan Karmin, dia adalah true sound bender yang bisa memanipulasi sound wave dan kegunaannya tuh lebih ke psychic Dan tujuan utama dia tuh bukan untuk memenangkan lomba musik sebenernya Tapi balok dendam ke salah satu jurinya yang bernama Ganendra Yang dimana dia itu adalah power user juga Nah, Karmin ini sebetulnya adalah nama samaran yang dimana nama aslinya tuh adalah Mayang Dia tuh sengaja merubah identitas dia, penampilan fisik dia 180 derajat supaya gak bisa dideteksi oleh Ganendra Karena dulu tuh dia gak diakuin Nah, walaupun Ganendra itu sebenernya orangnya buta Tapi ketika dia menghentakkan kaki ke tanah tanpa sepatu, dia tuh kayak bisa astral projection dan telepati Nah, disitulah Doi tau bahwa Karmin adalah Mayang Jadi kenapa sebenernya Virgo terlibat itu karena kebetulan mereka terjerat in the middle of revenge scheme Yang memang Karmin rencanakan bersama The Scorpion Sisters Jadi memang kedua agenda band ini tuh berseberangan guys Tapi The Sparklings itu memang mau menang kompetisi Dan satunya lagi, si The Scorpion Sisters itu mau balas dendam ke satu orang Hanya saja Virgo and The Sparklings menghalangi jalannya The Scorpion Sisters Dan Riani menyadari bahwa Karmin adalah power user Disitulah, mereka akhirnya berseteru Jadi kurang lebih koneksi antara Virgo dan Karmin seperti itu guys Cuman kita lihat aja nih, nanti plot yang disediain versi live action garapan Odi Harahap tuh bakal kayak gimana Nah, tapi menurut kalian nih, apakah Virgo and The Sparklings ini bakal dikoneksiin sama Gundala, Sri Asi, atau film Bumi Langis selanjutnya? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek website kita kincir.com Karena disitu membahasan soal film dan game, lo bisa langsung aja cek ke dalam website-nya Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini Sampai jumpa di What's On berikutnya